Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Ananda soleh soleh Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa, yes yes yes, Allahu Akbar Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Selamar Selita Ustazah adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris yang akan mengajarkan bahasa Inggris Intro Baik soleh soleha, kita semua pasti pernah berada di dalam lingkungan yang belum pernah kita kenal sebelumnya Contohnya ketika berada di sekolah baru, kelas baru, atau lingkungan baru Nah, apa yang biasanya kita lakukan jika menemui orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya Ya, jawabannya adalah kita harus berkenalan Nah, berkenalan itu berhubungan dengan materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini Yaitu introducing oneself and introducing others Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang cara berkenalan Yaitu memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris Nah, yang pertama kita akan membahas tentang introducing oneself Apa itu introducing oneself? Kita pecah dulu Introducing artinya perkenalan dan oneself artinya diri Jadi, introducing oneself artinya memperkenalkan diri Baik, mari kita lihat contoh percakapan ketika kalian ingin memperkenalkan diri Yang pertama ada sebuah gambar Nah, setting atau periswa tersebut ada di kelas Jadi, di situ ada seorang anak yang sedang memperkenalkan dirinya kepada teman-teman barunya di kelas Dia mengucapkan atau mengatakan seperti ini Halo, everybody My name is Rizal Nice to meet you Yang artinya Halo semuanya Nama saya adalah Rizal Senang bertemu denganmu Pada gambar selanjutnya ada contoh percakapan atau peristiwa ketika Dua orang sedang saling berkenalan Dan mereka berkata Si A berkata Hello, I'm Rizal Yang artinya Halo, saya Rizal Lalu si B Memperkenalkan diri juga Hai, I'm Sinta Yang artinya Hai, saya Sinta Baik Kita lihat Expression of introducing oneself Ungkapan dalam memperkenalkan diri Instruksinya adalah Ustazah akan mengucapkannya Dan kalian ulangi sekali Oke, kita mulai Hai, I'm Kartika Hai, nama saya Kartika Halo, my name is Kartika Yang artinya Halo, nama saya Kartika Hai, you can call me Kartika Yang artinya Hai, kamu bisa memanggilku Kartika Nice to meet you Yang artinya Senang bertemu denganmu Selanjutnya adalah Introducing others Atau memperkenalkan orang lain Baik, selanjutnya Look at that picture Selanjutnya kalian akan melihat sebuah gambar Pada gambar ini ada Tiga Anak Anak Nah Disini ada yang bernama Nina Anissa dan Rizal Jadi disini Nina sedang memperkenalkan Anissa kepada Rizal Ya, baik Silahkan dibaca ya Soleh-soleh Selanjutnya Disini ada beberapa ungkapan Atau kalimat yang bisa kalian gunakan Ketika ingin memperkenalkan orang lain Yaitu expression of introducing others Instruksinya Ustazah akan mengucapkan Dan kalian ulangi sekali Kita mulai This is Rina Ini adalah Rina Nice to meet you too Yang artinya Senang bertemu denganmu Terima kasih